Terus ngapain ngajak gue ketemu? Yaudah deh, kalau gitu gue cabut deh See you next time ya Bukan bete, sama lo Gue ngerasa Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tiara Bahkan tadi gue kesana, dirumahnya ada jas cowok Lo tau, selama ini siapa cowok yang deket dengan Tiara? Apa ini waktu yang tepat ya? Untuk ngomong yang sebenarnya ke Radit Soal pernikahan gue sama Tiara Jadi gini Dit Pokoknya siapapun cowok yang deket sama dia Gue cuma mau bilang Dia gak pantas buat Tiara Karena gue yang paling pantas buat Tiara Dan seperti janji kami Gak ada yang bisa memisahkan kita Maupun gak Dit Tapi lo jangan terlalu optimis Kenapa? Kalau sampai gak kejadian Lo yang akan sakit hati Enggak, enggak Yang lainnya boleh gagal Tapi untuk menikahi Tiara Itu harus teruji Jodoh ada di tangan Tuhan Kita sebagai manusia hanya bisa menginginkannya Tapi semuanya diatur sama Tuhan Iya Gue gak Tapi gue yakin Tuhan pasti Akan bersatukan kami Ya Allah Segitu percaya dirinya si Radit akan Tiara Gue ngerasa Ini bukan waktu yang tepat Kalau gue ngomong sekarang Dan lo Akan selalu dukung gue kan Sampai gue menikahi Tiara Dit Lebih baik lo jangan bahas masalah Tiara dulu Lo harus fokus dengan kesembuhan lo Gue kan tiba jujur Lo kenapa sih harus ngomong kayak gitu Emang lo doang Yang pantas Untuk mendapatkan Tiara Sedangkan gue enggak Gue yakin kok Gue bisa ngejaga Tiara Dan buktinya Sekarang gue udah sama Tiara Gue gak suka dengan cara lo ngomong kayak tadi Enggak Lo kenapa enggak Kok teriak-teriak Gue gak apa-apa Gue gak apa-apa Ya udah Lo udah ganti bajunya Gue belum selesai ngobrol nih Belum Gue masih ganti baju Sebentar lagi ya Sebentar Yaudah Gue masuk dalam ya Kalau Radit sampai masuk kamar ini Dia bisa ngeliat semua barang-barangnya Tiara Tunggu ditunggu bentar Gue masih ganti baju Ya elah enggak Lo pake acara malu-malu segala kayak perempuan Lupa kita saudaraan Yaudah buruan Gue belum selesai ngobrol ya Iya dit Yaudah suster Iya mas Gue harus lebih waspada nih Kalau kondisinya kayak gini Kenapa bukan jembarut? Hati-hati Nanti cepat tua lo Gue lagi bete Lo lagi bete sama gue Terus ngapain ngajak gue ketemu? Udah deh Kalau gitu gue cabut deh See next time ya Bukan bete sama lo Udah dong serius dikit sama gue dong Main komen aja kayak netizen Hmm Oke Pansi Lo kenapa liatin gue kayak gitu? Lah kan gue harus serius? Kan gue harus serius? Salah lagi Yaudah ya Yaudah ya Cerita Iya sih. Tapi ya gue kangen aja gitu dimarahin sama mama. Bahkan yakinan gue tuh kayak bukan anak mama papa lagi. Bahkan gue tuh merasa anaknya bugi. Yang biasanya karangnya selalu kasih perhatian ke gue, tiba-tiba cuan. Nyebelin gak sih? Iya kan that's life. Hmm? Kadang-kadang bahagia, ya kadang-kadang kesit nih. Masalah kan suka datang tiba-tiba. Yaudah. Kalo mereka gak perhatian sama lo lagi. Gue aja yang perhatian sama lo. Lucu deh lo. Gue tuh udah cukup dapet perhatian dari lo. Tapi yang gue butuh sekarang itu perhatian dari keluarga gue. Lo udah cukup kok sebagai temen. Nika, lo gak usah rasa bete lagi. Next time kalo lo rasa bete, ya lo inget Raisya. Kan dia butuh lo. Udah deh, lo gak usah so bijak gak pantes banget tau gak sih. Mending sekarang kita makan. Lo lagi bete atau lagi lapor? Gue tuh kalo lagi bete bawaannya lapor. Jadi dua-duanya. Iya, terima kasih mas. Iya, kok remel sih seharian. Harga kenapa ya bu rewel terus seharian? Pasti dia kangen sama papanya. Dia kangen Rangga. Rangga gak ngep disana? Kayaknya gak sih. Ketika. Nika, kita lihat. Sampai notcikte yang turun. Tak kemudian. Kayak 아니면 pagam. Kayaknya gak sih. Kayak.